Kembali lagi bersama saya Dan kembali lagi di channel ini Channel Fakta Dunia Legaib Kali ini saya akan Mengutip Bahwasannya Sang Ratu Adil Sampai tingkat Memayuhayuning Bawono Dimana Kata Memayuhayuning Bawono ini Ini merupakan Tingkatan tertinggi Atau satu tingkat lebih tinggi Daripada Manunggaling Kau Logus Dan Sang Ratu Adil Sampai tingkat ini Mari kita simak video ini Bersama-sama Ternyata Sosok Ratu Adil ini Dia sudah Manunggaling Kau Logus Dan dia juga sampai tingkat Memayuhayuning Bawono Dimana Kata Memayuhayuning Bawono Berasal dari kata Memayuh Atau H Memayuh Yang Artinya Mempercantik Memperindah Atau Memperbagus Itu Memayuhayuning Hayuning Hayuning itu Artinya Apa Kecantikan Keindahan Sedangkan Bawono Itu Berarti Dunia Jadi Kata Memayuhayuning Bawono Itu Berarti Mempercantik Atau Memperindah Kecantikan Atau Keindahan Dunia Jadi Bisa Mempercantik Kecantikan Dunia Bisa Memperindah Keindahan Dunia Itu Kalau Diibaratkan Kalau diibaratkan Alam Semesta Alam Semesta Ini Kalau Kita Bisa Memayuh Hayuning Bawono Kita Bisa Menjadi Bintang Bintang Di Langit Dimana Dunia Ini Tampak Gelap Tanpa Cahaya Bintang Dimana Langit Akan Tanpa Hambar Langit Itu Akan Hambar Tanpa Adanya Bintang Jadi Bintang Itu Sebagai Suasana Pemercantik Atau Pemerindah Keindahan Malam Jadilah Bintang Di Malam Hari Untuk Mempercantik Memperindah Keadaan Sama Dalam Ramana Jayabaya Ini Kamu Jadilah Orang Yang Bisa Mempercantik Atau Memperindah Lingkungan Sekitarmu Supaya Kamu Bermanfaat Dan Supaya Kamu Berfaedah Bagi Sekitarmu Dan Kata Memayu Hayuning Bawono Ini Hanya Bisa Dicapai Bagi Orang Orang Yang Sudah Manung Galing Kau Logusti Dimana Manung Galing Kau Logusti Itu Berarti Orang Itu Sudah Bertemu Dengan Jati Dirinya Sudah Mengenal Jati Dirinya Sudah Tahu Selok Belok Asal Usul Jati Dirinya Dan Memahami Arti Kehidupan Dia Sampai Tujuan Dia Hidup Barulah Dia Bisa Untuk Memayu Hayuning Bawono Tanpa Orang Itu Manung Galing Kau Logusti Orang Itu Tidak Akan Bisa Sampai Memayu Hayuning Bawono Karena Siapa Saja Yang Mau Ketingkat Memayuning Hayuning Bawono Dia Harus Capai Dulu Tingkat Manung Galing Kau Logusti Dan Memayu Hayuning Bawono Ini Sendiri Hanya Bisa Dicapai Oleh Orang Orang Tertentu Dan Pastinya Ratu Adil Juga Mampu Karena Ratu Adil Adalah Orang Pilihan Tuhan Orang Pilihan Sang Maha Kuasa Yang Akan Mempercantik Memperindah Dunia Dimana Akan Memimpin Di Zaman Keemasannya Semuanya Akan Tampak Indah Dan Cantik Dengan Keadilan Sosok Ratu Adil Ini Karena Ratu Adil Bagaikan Bintang Di Malam Hari Sehingga Semuanya Tampak Cantik Dengan Adanya Dia Dan Tanpa Dia Semuanya Akan Kelihatan Berbeda Tanpa Kehadiran Dia Semuanya Tidak Cantik Dan Indah Dan Sang Ratu Adil Kuasai Tingkat Memayu Hayuning Bawono Itu Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Dan Nyalakan Notifikasi Lonceng Supaya Kamu Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Selalu Berikan Pendapat Kamu Di Kolom Komentar Supaya Bisa Saya Koreksi Terima Kasih Sudah Menonton Sampai